Senin malam, kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan Yosudarso. Satu unit angkutan umum menabrak pembatas jalan. Beruntung kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, sang supir yang diduga mabuk melarikan diri dan meninggalkan kendarannya. Senin sekitar pukul 7 malam, satu unit angkutan umum roda 4 dengan nombor polisi PB 7586M mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Yosudarso tepatnya di putaran depan ex-kantor KPPN Manokwari. Berdasarkan sejumlah keterangan yang dihimpun, kendaraan itu awalnya melaju kencang dari arah kota hendak ke wilayah Sanggeng. Namun, terlibat kecelakaan dengan menghantam pembatas jalan dan pohon sehingga terbalik. Akibat kecelakaan itu, kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Salah satu personil polres Manokwari, Ibda Anwar, mengatakan dari informasi yang didapat, tidak ada korban jiwa dalam insien itu namun sang supir yang diduga dalam pengaruh minuman keras melarikan diri dan meninggalkan kendaraan yang dikomunikannya. Supirnya posisi dalam keadaan lari, habis itu langsung lari. Jadi kita juga datang, tidak ada orang. Jadi istilahnya lakat tunggal ini. Tadi pada saat kecelakaan, ada berapa orang di dalam mobil tadi? Ada berapa orang di dalam mobil tadi? Sendiri, supir sendiri. Supir sendiri ya? Ya, betul sendiri. Ya, kira-kira supir ini belum keadaan mabuk atau dari? Saya juga tidak tahu posisi datang itu orang sudah berumur, saya tanya ini supirnya lari. Ya, kita juga tidak tahu. Tapi ya, kalau kemudiannya begini kan antara dua. Mabuk, kalau tidak mabuk tidak mungkin. Kan begitu. Ini namanya lakat tunggal. Kalau kecelakaan dengan tabrak di antara dua benda, itu pasti akan ketahuan. Tapi ini juga kan lakat tunggal. Baru posisi dia tidak ada di depan. Lari. Kita tahu di sini kondisi di daerah ini kan rawan. Akhirnya dia lari. Tapi yang jelas dia ada korban jiwa ya? Tidak ada. Ada kendaraan yang ditaprak kita? Tidak ada. Tidak ada, satu pun tidak ada. Kecelakaan tersebut sempat membuat kemacetan lalu lintas dari arah sanggeng maupun sebaliknya karena banyaknya kendaraan yang sempat tertahan dan berhenti. Natalino Kerwai mengabarkan. Terima kasih.